Oke kita masuk ke bagian 2 yaitu tentang lagu Sang Dewi yang dinyanyikan oleh Leodra dan juga aransemen musik oleh Mas Andi Rianto Nah bagaimana teman-teman menurut teman-teman bagaimana Kalau menurut gue kita bahas dulu MV nya ya MV nya luar biasa hebat Gue Kayaknya sekalinya ya anak idol yang Pake efek seakan-akan lu di film Doctor Strange gitu ya Mungkin cuman Lily doang kali ya Dan juga warnanya yang gue gak ngerti ya Cuman warna-warna ada mungkin paduan biru dan merahnya Ini mengingatkan gue sama musik videonya Janji Setia Nyetia Itu pun gue suka banget Gue sering nonton berulang-ulang Gue suka warna seperti itu ya Dan ini adalah musik video paling keren yang pernah gue liat ya Untuk anak-anak idol Oke kemudian kita masuk ke musiknya Musiknya ini Tadi di bagian pertama gue sempet bilang Apakah Lebih bagus daripada versi aslinya yang menurut gue udah sangat sempurna Gue harus bilang Untuk aransemen ini jauh lebih bagus daripada versi sebelumnya yang sudah sangat sempurna itu Mungkin akan gue bedah juga Ini siapa sih orang di baliknya untuk aransemen seindah ini Nah ini ada aransemennya jelas Mas Andirianto Oh ya gue lupa pencipta lagunya disini Mas Andirianto dan juga Titi DJ Orkestranya itu Budapest Scoring Orchestra Nah ini seinget gue Sering juga Kalau gak salah kemarin dipakai juga Untuk Siva yang Peri Cintaku Jadi memang Memang udah hebat banget ya Udah bagus banget Dan lo gak bakalan pernah kecewa Mendengar aransemen dari mereka Terutama Kalau pecinta musik klasik Ya Yang banyak string di dalamnya gitu ya Lo pasti gak kecewa Dan terbukti memang gue gak kecewa sama Sang Dewi versi ini Dan juga Sebelum gue mendengarkan versi Lily Full Gue sempat membandingkan dengan versinya Mami Titi DJ Yang Kalau kita bandingin dari nada dasar itu nada dasar yang sama Apakah Lily lebih tinggi atau Titi DJ lebih tinggi Nggak Nada dasar yang sama Tapi membedakan adalah dari beatnya Kalau membandingkan antara Versi Titi DJ dan juga Leodra Ini versi Lily jauh lebih cepat Ya Nggak jauh sih Nggak secepat itu gitu Tapi Lebih cepat daripada versi Titi DJ Apakah lebih enak atau justru lebih gak enak Ya itu tergantung selera menurut gue ya Tapi fine-fine aja menurut gue Feelnya pun menurut gue tetap dapet ya Karena ada yang spesial disini yaitu orkestranya Pada saat selesai chorus kedua Dan disitu menurut gue Magicnya di lagu ini Yang gak ada di versi sebelumnya Itu permainan orkestranya yang menurut gue Rada-rada Mungkin Apakah Eropa tahun Abad ke-19 Atau Atau justru malah Padanggurun atau apa Cuman terkesan seperti itu Ya Musik Eropa Abad ke-19 Dan juga mungkin musik-musik ala-ala Timur Tengah Atau apa gitu ya Dan itu mengingatkan gue sama Kalau di luar itu ada musiknya Sting Sting selalu sering banget menggunakan Gaya-gaya pemusik seperti itu Kalau di Indonesia itu ada Padi Di lagu bayangkanlah ya Dia ala-ala Timur Tengah ya Nah kenapa gue ngomong ini Karena Kalau versi sebelumnya versi Titi DJ Menurut gue Tidak ada Tidak ada musik seperti itu Yang kita dibawa ke Musik-musik Timur Tengah Atau Eropa mungkin Abad ke-19 Seperti itu ya Menurut gue sangat-sangat berhasil Sangat-sangat berhasil Sangat-sangat Lu Kayak merasa masuk di dalam lagunya Gitu ya Bener-bener musik videonya pun Menterjemahkan itu Seperti lu ada di Padanggurun Gitu ya Saat Musiknya Mami Titi DJ Gue malah justru merasa kayak Musiknya Musiknya Gerbets Gerbets yang Untuk James Bond The World Is Not Enough Nah gue ngerasa malah dapetnya itu Waktu gue denger Gue gak ngerasa Timur Tengahnya Atau Eropanya Jadi Semuanya itu Menurut gue Balik lagi ke Lera sih ya Jadi gue gak bisa bilang Oh Tambahin Musik-musik seperti itu Jadi gak bagus Gak juga Bagus-bagus aja Dan kalau lu mau denger Dua-duanya juga Sa-sa aja Enak-enak aja gitu ya Jadi kalau menurut gue Untuk musik ini Musik yang sangat luar biasa Sangat luar biasa Gila Lu kayak Masuk ke dalam Ditambah misalnya videonya yang Gila Menterjemahkan musiknya banget Menterjemahkan lagunya Dengan baik Anggap lu tanpa Tanpa nonton musik videonya Lu denger aja Lu ngerasa kayak Memang masuk ke dalam Ditambahnya Lily Lu akan masuk ke dalam Lagu ini Gue harus akuin Ini brilliant banget Sesuatu yang mustahil Kenapa mustahil Versi sebelumnya Sudah sangat-sangat sempurna Gue sampe bingung Mau diapain lagi Ternyata sangat-sangat sempurna Terlepas apakah lu Suka dengan Ada permainan Keyboardnya Atau terasa banget Kayak Metronomnya Atau apa Atau terasa elektriknya Mungkin itu balik lagi Selera Ada yang suka Ada yang gak suka Tapi kalau bagi gue Fine-fine aja Ini kayak mix Antara yang elektrik Dan juga Klasik Akustikannya Gue ngerasa seperti itu Dan ini jadi mewah banget Itu balik lagi Ke selera teman-teman Nah kalau untuk Lily Lily menurut gue Menyanyikan lagu ini Dengan sangat baik Seperti pada saat live Ya Nah ini Jadi pertanyaannya gue Sebenarnya Gue mau tanya Sama teman-teman Sepengetahuan teman-teman Atau ada yang bisa jawab Ya Kadang-kadang Banyak yang jawab sih Ya Yang tau kejadiannya Lily itu punya Waktu berapa lama sih Berada di studio Untuk menyanyikan lagu ini Ini pertanyaan gue Gue harus bilang Lily Sepurna seperti biasa Ya Gue harus bilang seperti itu Ya Tapi Di gue Terdengar seperti Rekaman Yang Tidak membutuhkan waktu lama Dalam artian Dia mungkin Menyelesaikan satu lagu Sebanyak Mungkin paling banyak Cuma tiga kali Ya Itu kayak Kayak coin ya Jadi ada yang bilang itu Anggap sesuatu yang hebat Ada yang anggap Oh untuk rekaman lo gak cukup Kalau hanya menyanyikan Awal sampai akhir itu Lo hanya tiga kali Dan lo belum nemukan Mana rekaman paling baik Gitu ya Balik ke semuanya Tapi kalau yang terdengar di gue Ini sepertinya Lily Tidak menghabiskan banyak waktu Untuk ada di studio Dan Mengulang Perkali-kali Sampai menemukan Rekaman terbaik Menurut gue ya Menurut gue teman-teman Kalau dibilang bagus gak Dia sempurna Seperti biasa Gitu Tapi kalau dari sisi rekaman Menurut gue Eee Kerasa banget Jadi live-nya gitu Gue gak tau Apakah memang lagu ini Ditujukan Apa Biar Nyampe ke kuping kita Supaya Terkesan kayak live Seperti Eranya Mas Erwin Gutawa Itu bikin Konser untuk Kusplus gitu ya Gue gak tau Gue gak tau Tapi di gue Kerasa banget Live-nya gitu ya Jadi kayak Lebih tepatnya sih Maksudnya kalau Untuk rekaman Ya lo gak bisa Cuma berapa jam Di studio gitu ya Mungkin juga sibuk Ya gue gak tau sih Tapi sekali lagi Mudah-mudahan gue salah Mudah-mudahan gue salah Mudah-mudahan ini memang Ya Lily cukup lama Ada di studio Untuk menyanyikan Sebuah lagu Yang sangat Masterpiece Ya gitu ya Ya jadi Memang kesan di gue Adalah kesan Live-nya kuat banget Gitu ya Lebih tepatnya itu sih Gitu ya Ketika Lily nyanyi Disini gue gak ngerasa Kayak versi Recordingnya Gue ngerasa versi live Gitu ya Yang mungkin dia selesai Dari awal sampai akhir Hanya mungkin Tiga kali aja Dipilih yang paling baik Gitu ya Gue ngerasa Seperti itu sih Temen-temen Gue gak ngerasa Recordingnya Tapi secara keseluruhan Gue harus bilang Bahwa ini adalah Zaman dulu gue ngomongnya Recycle Rejuvinate Atau apapun Rejuvinate Untuk lagu Sang Dewi Yang sangat Hebat Sangat mantap Jadi layak Untuk lo masukin Playlist lo Yang punya iPhone Beli di iTunes Yang gak punya iPhone Di Spotify Ataupun Jux Ya Abis ini gue pun akan beli Jadi Gak ada alasan Untuk gak beli ya Dan gue ucapin sukses Untuk Lily Mas Andi Rianto Mami TDDJ Dan semua orang yang tergabung Di dalam lagu ini Gue berharap ini sukses besar Semoga untuk promo Tidak ada halangan yang berarti Dan semua sukses Oke Sampai ketemu di next video Stay Kalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!